Selamat datang di channel kami. Beberapa berita sepak bola terbaru akan tersaji. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe untuk selalu mendapatkan info terbaru. Resmi, Bali United pinjamkan Melvin Platje ke klub Belanda. Jawara Liga 1 2019, Bali United akhirnya meminjamkan satu pemainnya yakni Melvin Platje. Lewat akun resmi Instagram klub, at BaliUnitedFC, Bali United menginformasikan bahwa Melvin Platje akan bermain di kampung halamannya, Belanda. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa klub yang resmi mendapatkan pace adalah degraafsab yang diketahui bermain di divisi kedua Liga Belanda. Melvin Platje akan bermain di degraafsab selama lima bulan lamanya terhitung dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Juni tahun 2021. Melvin Platje dipinjamkan menuju tim degraafsab terhitung mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Juni tahun 2021. Tulis Bali United dikutip bola sport dari Instagram klub. Peminjaman singkat Platje ini merupakan bentuk kepedulian Bali United pada pemainnya yang membutuhkan jam bermain lebih. Kehadiran Melvin Platje diharapkan semakin menambah kekuatan degraafsab untuk merangkak naik ke puncak klasemen. Bermodal pengalaman, Bali United siap tatlukan piala AFC 2021. Dalam drawing yang dilakukan oleh AFC tanggal 27 Januari kemarin, Bali United akan berjuang di grup G-Squad Serdadu Tridatu itu bakal bertemu dengan wakil Vietnam, Hanoi FC, dan Byung Kek dari Kambuja. Untuk satu klub lainnya belum bisa ditentukan pasalnya masih menanti hasil laga playoff. Fadil Sausu, Kapten Bali United mengaku bahagia karena timnya bisa kembali tampil di kancah Asia untuk ketiga kalinya. Pemain benomor punggung 14 tersebut optimistis timnya bisa lolos dari fase grup dengan pernah ikuti piala AFC sebanyak tiga kali membuat Fadil semakin optimistis bisa bersaing. Pasalnya dalam sepak bola. Menurut Fadil, pengalaman memiliki peran yang sangat penting. Saat ini tentu tergantung dari persiapan tim dan taktikal yang diberikan tim pelatih, ucap Fadil. Apalagi Bali United sudah tiga kali mampu tampil di kompetisi Asia. Tentu pengalaman tersebut menjadi model kami untuk bisa menuai hasil positif membawa nama Bali United di Asia, tuturnya. Sementara itu, Bali United dijadwalkan melakoni laga di fase grup pada bulan Juni mendatang, nyayakni tanggal 22 hingga tanggal 28 Juni tahun 2021. Merabak kabar krejiri malang bakal beli saham Sinoe dan Beberapa hari ini kabar saham Arema FC bakal dibeli pengusaha kaya raya di malam. Bilang media permana bermunculan. Pengusaha kosmetik dan transportasi itu mengaku sudah ditawari 30 persen saham oleh direksi tim bergibut Sinoe dan tersebut. Kebetulan bilang punya cita-cita ingin memiliki Arema. Sebelumnya, dia sudah memberikan kontribusi kepada Arema dengan jadi sponsor. Dua brand bisnisnya, MS Dual Forman yang menempel di jersey Arema. Selain itu, Sinoe dan juga dipinjam nibas bernama Juragan 99 Trans untuk transportasi tim. Kini, tinggal finalisasi ke depan antara Gilang dengan direksi Arema terkait saham. Kabarnya dia sudah bertemu dengan pemegang saham mayoritas Arema, Iwan Budianto yang kini menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI. Jika saham Arema FC dijual kepada Gilang, tentu kucuran dana segar bakal didapatkan, mengingat pengusaha itu dikenal sebagai crazy rimalang yang royal menggelontorkan dana. Di sisi lain, Arema baru merugi belasan miliar rupiah selama kompetisi terhenti karena pandemi virus corona sehingga mereka butuh bantuan dana untuk melanjutkan eksistensi musim ini. Madura United kembali memulai membentuk tim. Akibat tidak jelasnya kompetisi sepak bola di Indonesia membuat Madura United bubarkan tim pada akhir Desember tahun lalu, akan tetapi satu bulan setelahnya klub kebanggaan warga Madura ini kembali putuskan untuk membentuk tim. Hal tersebut dibuktikan dengan cara memperpanjang kontrak sang pelatih, Rahmat Darmawan. Tak hanya pelatih, Madura United juga berniat perpanjang kontrak beberapa pemainnya. Kabar ini diungkapkan langsung oleh pelatih Madura United, Rahmat Darmawan. Saya sendiri sudah melakukan perpanjangan kontrak dengan Madura United, kata Rahmat Darmawan, dilansir bolasport.com dari tribun Madura. Beberapa pemain juga akan segera melakukan penanda tanganan kontrak dalam waktu dekat ini, hujarnya. Tak hanya lakukan perpanjangan kontrak, Rahmat Darmawan menambahkan bahwa Madura United juga telah memiliki beberapa agenda tim, salah satunya yakni melakukan persiapan pada bulan Maret mendatang. Sementara itu, meski mulai kembali membentuk tim, Madura United belum memiliki niat datangkan pemain baru. Dikatakan oleh Zia Ulhak Abdurrahim selaku Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, pihaknya belum berani datangkan pemain baru karena kompetisi masih belum jelas. Zia menyebut Madura United baru berpikir datangkan pemain baru ketika PSSI sudah kantongi izin kompetisi. Persebaya Surabaya sepakat pertahankan skuad. Meski waktu mulai Liga 1 2021 belum jelas, Persebaya Surabaya berniat mempertahankan seluruh pemainnya menghadapi kompetisi musim 2021. Hal itu disampaikan pelatih Aji Santoso usai bertemu dengan manajemen. Intinya kami sepakat untuk mempertahankan skuad yang ada saat ini, kata Aji Santoso seperti dilansir laman resmi Persebaya. Namun, Aji menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena kompetisi belum jelas. PSSI belum memutuskan kapan kompetisi 2021 akan digulirkan. Di sisi lain, hampir sebagian besar pemain Persebaya kontraknya sudah habis pada akhir Desember 2020 kemarin. Manajemen juga belum memperbarui kerjasama dengan mereka. Oleh karena itu, Aji Santoso meminta pemain untuk bersabar sampai ada kepastian dari PSSI. Sebab, manajemen juga masih menunggu kejelasan kompetisi. Demikian berita sepak bola hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih.